assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat tabel di microsoft word tak perlu panjang lebar, mari kita simak videonya yang pertama kita buka dulu lembaran microsoft word beberapa video lalu kita sudah belajar bagaimana caranya mengetik di microsoft word kita ada di home kemudian ini untuk font jenis huruf font size cetak tebal, cetak miring underline rata kiri, rata tengah rata kanan rata kanan kiri dan terakhir adalah spasi hari ini kita akan menggeser ke samping kanan yaitu di insert kita klik satu kali kemudian disini ada berbagai macam jenis icon banyak sekali karena materi hari ini adalah materi untuk membuat tabel maka kita akan khusus pada pembuatan tabel disini ada dua cara untuk membuat tabel yang pertama dengan cara kursor kita letakkan di gambar tabel ini kemudian kita klik nah disini ada berbagai disini ada tabel kecil ya ukurannya itu ke kanan 10 10 kemudian ke bawah 8 nah ini kita belum klik nah kita hanya menggeserkan kursor saja maka di tampilan microsoft wordnya di lembarannya itu sudah langsung tertera berapa kolom dan berapa barisnya kita akan langsung buat saya membutuhkan 6 kolom kolom itu ke kanan ya 1 2 3 4 5 6 kemudian barisnya saya 7 1 2 3 4 5 6 7 nah ketika kita sudah mengukur atau menghitung tabel yang kita inginkan maka kita langsung saja klik kiri 1 kali nah akan muncul kolomnya 1 2 3 4 5 6 kemudian barisnya itu ke bawah 1 2 3 4 5 6 7 nah dikarenakan keyboard saya sedang rusak maka saya menggunakan aplikasi screen keyboard ya ini sama saja dengan keyboard cuma bedanya ini di layar kalau yang biasa itu di papan oke nah kita akan mulai nah kita akan memperkecil jarak kolom ini atau tabel ini yaitu caranya lihat kursor saya kita luruskan ke garis baris nah kalau sudah ada tanda panah 2 berarti bisa kita geser ke kiri atau ke kanan dengan cara tekan tombol jangan dilepas kemudian kita atur ke kiri ke kanan ya ini jangan dilepas dahulu kalau kita sudah pas baru dilepas oke disini lepas sudah begitu pun yang ini kita cari tanda panah 2 dulu nah kalau sudah pas klik sekali tapi jangan dilepas oke geser nah saya kasih disini nomor oke kemudian disamping nomor ada hari kemudian disini ada tabel kosong ya ada tabel kosong samping saldo nah ini ingin saya gabungkan supaya garis ini hilang nah kita yang pertama caranya adalah klik saldo sampai ke tabel berikutnya nah seperti ini ya nah kemudian kita bisa klik kanan kemudian kita bisa klik kanan nah kita cari yang margin cell nah margin cell ini untuk menggabungkan 2 tabel menjadi 1 kita klik saja margin cell nah akan hilang garis tabel ini hilang nah jadi sudah tidak ada pemisah lagi antara saldo masuk sini dan yang keluar berikutnya saya ingin saya ingin menggabungkan nomor ini dengan tabel bawah yang kosong hampir sama blok dulu blok terlebih dahulu sampai bawah kemudian klik kanan kita cari yang margin cell oke sudah hilang begitu kuliah hari blok dulu kita klik ke bawah kita cari margin cell untuk menggabungkan kotaknya balikus yang bawah ini kosong kita blok terlebih dahulu yang akan kita gabungkan yang ke kanan bisa disini akan saya tulis total kemudian disini nah ini sudah ya kira-kira sudah bagus belum sudah rapih belum sepertinya belum ya nah mulai dari sini kita akan rapihkan satu per satu oke kita blok dulu semuanya biar enak kita akan mulai rapihkan supaya terlihat menarik oke kita pergi ke home kalau tadi membuat tabel pergi ke insert ya terus tabel kita akan eh mengedit eh huruf dan font size-nya oke untuk font saya pilih yang time new roman kemudian untuk font size-nya saya pilih yang 12 yang sederhana kita rata tengahkan nah sudah rata tengah ya kita lepaskan lagi bloknya nah nah disini nomor hari tanggal dan keterangan ini agak canggung ya dia kayaknya kurang kebawah nah jadi dia terlalu keatas nah kita akan coba tengahkan ya mulai dari nomornya nah kalian bisa pergi ke ini ada layout nah disini yang hidup itu adalah eh line top center ya jadi tengah-tengah atas ya kita akan turunkan kebawah supaya menjadi center bisa di klik nah dia akan ke tengah nah ini supaya bagus juga kita klik lagi oke supaya rapi klik keterangan klik nah sudah kita kita akan coba memberi warna nah kita bisa pergi ke 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 home ya kemudian kita cari yang shading kita pilih warna di jauh di jauh di jauh nah maka backgroundnya akan berubah menjadi jauh kemudian ini yang ketinggalan kita block kemudian kita pergi ke home dan cari yang namanya shading ini Shadingnya kemudian yang bawah di blok terlebih dahulu akan saya beri warna kuning tampilan dari pembuatan tabel sederhana cara menggabungkan bagaimana cara menambahkan sebuah tabel dan mengurangi sebuah tabel yang pertama kursor letakkan di ujung tergantung di mana kita akan menambahkan suatu tabelnya kalau disini kursornya di nomor kita bisa menambahkan ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah sesuai dengan keperluannya kalau yang ini akan saya tambahkan ke kanan kursor letakkan di ujung keterangan kemudian kita klik cari insert nah disini insert column to the left cari left to kiri, right, kanan, above, atas, below, bawah tergantung kita mau menambahkan tabel itu ke atas, bawah, kiri, kanan saya ingin menambahkan ke sebelah kanan saya ingin menambahkan ke sebelah kanan satu tabel nah maka akan muncul satu tabel kosong seperti ini bagaimana cara untuk menghapus sebuah tabel yang pertama saya tidak membutuhkan 5 tabel ke bawah 1, 2, 3, 4, 5 berarti kita blok mulai dari 5 kemudian kita cari delete sel oke nah maka akan tersisa 2 dari 6 tabel saya akan beri satu contoh lagi saya akan saya membutuhkan satu tabel ke kanan di samping nomor ini ya kosor jangan lupa klik dulu di nomor ujung kemudian klik kanan pilih insert saya membutuhkan satu kolom ke kanan right ya klik nah maka akan tampil tabel di sebelah kanan ya nah demikianlah tutorial cara membuat tabel dengan cara pertama kita akan membuat sebuah tabel dengan cara yang kedua coba kita kursornya letakkan di bawah tabel ya supaya nanti tabelnya tidak bertumburan jadi ketika kita membuat tabel itu nanti akan disesuaikan dengan kursornya kalau kursornya di kolom atau di tabel senin maka nanti ketika kita membuat tabel akan masuk ke dalam tabel ini makanya kita pindahkan supaya nanti kita membuat tabel langsung ke bawah pergi ke insert nah tabel kita klik kiri dulu nah tadi kita menggunakan cara manual seperti ini ya nah kekurangan dari cara ini adalah tabelnya itu terbatas hanya bisa 10x8 ya kolomnya 10 kemudian barisnya itu 8 bagaimana jika kita disuruh membuat 20 tabel 20 tabel kolom dan barisnya itu 20 kita otomatis sudah bisa menggunakan ini bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan membuat tabel yang lebih dari 10 di bawah itu ada insert table ya kita bisa klik nah disini ada number of kolom itu membuat kolom ke kanan menyamping ya kita buat 22 kolom kemudian row ini ke bawah ya kita coba buat 15 ya jadi kolom ini ke kanan melebar ya melebar ke kanan kolom kemudian 15 ini adalah garis ke bawah arah tabel ke bawah oke kemudian kita klik oke nah akan muncul tabel sebanyak ini nanti kita tinggal menulis sesuai dengan pembuatan tabel yang kita gunakan atau yang kita butuhkan caranya sama dengan yang di atas bedanya hanya pembuatan tabelnya kalau yang di atas itu terbatas 10 kali 8 kalau yang bawah ini tidak terbatas ya bisa klik insert disini ya kemudian tabel kalau cuma kita suruh membuat 3 atau 4 membuat tabel ya kolomnya cuma 10 terus raungnya cuma 2 kita bisa menggunakan yang atas ini tapi kalau sudah di atas 10 kita bisa menggunakan insert table ini kolom ini untuk membuat menyamping saya keperluan row ini kebawah ya beginilah penjelasan singkat dari saya jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ya jangan lupa like subscribe dan share dan share ke teman-teman terdekat Anda jika ada salah saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh